Memperlukan, banyak memperlukan tenaga kerja di sana. Ini seperti yang sudah dibilang International Student Community 40 plus nationality jadi kamu bisa ketemu banyak student, bahkan student dari Amerika juga ada ke sana karena Jerman itu salah satu negara maju ya, jadi tidak terbatas. Kalau kalian di Australia, kamu mau cari student dari Amerika itu mungkin jarang banget boleh dibilang sangat-sangat jarang. Tapi kalau di Jerman, termasuk sering kenapa? Karena warga negara Amerika sendiri, kalau mau kuliah di Amerika kan harus mengeluarkan biaya juga dan beberapa anak dari Amerika harus membiaya sendiri pakai student loan. Dan maka itu mereka katanya ada beberapa yang memilih untuk ke Jerman untuk kuliah di Jerman gratis gitu. Terus ada dari Asia juga, Uzbekistan Kaskatan, Turki Iran, Iran terus abis itu India China pastinya Korea Satis Asia pasti juga dan reasonable living expense Nah terus selain tuition fee-nya gratis terus advantage-nya apa sih? Ya seperti kalian tahu ya semua produk engineering ataupun pharmaceutical atau medical device itu kalau kalian coba ke farmasi atau kalian ke toko cari itu yang bagus kualitasnya dan betul-betul kayak pokoknya top of the top lah itu pasti buatan Jerman kebanyakan contohnya apa? Kalian kalau dari mobil bisa lihat BMW Porsche Mercedes-Benz dan masih banyak lagi Mini Cooper itu semua dari Jerman dan selain itu kalau untuk obat-obatan kalian bisa kayak Bayer Everett Croce Fischer Blackstone Smith itu juga dari Jerman dan kalau kalian yang hobi pakai sepatu sport sekarang yang lagi ngetop kembali itu Adidas itu juga brandnya Jerman Nah ini aku explain dulu ya menurut education.com country rank 2020 best country in Europe untuk study abroad ya pastinya nomor 1 tetap Germany ini untuk seluruh Europe ini hanya seluruh Europe aja gak di dunia tapi untuk di dunia sendiri tetap rasanya masih nomor 1 nomor 1 atau nomor 2 tetap top 3 in the world lah Germany gitu dan ini kita juga ada di Gisma itu ada career center-nya jadi untuk membantu kamu untuk itu cari part-time job ataupun kerjaan setelah kamu lulus aplikasi place sedikit ya Admino ya Cerat bisa denger bisa denger bisa denger eh sebentar videonya belum kenapa videonya gak ada suara gak ada suara ya ini sometimes kayak gini jadi coba aku coba videonya aku tunjukin nanti di Youtube langsung ya oke terus apalagi sih advantage-nya kalau kalian ambil kuliah di Berlin gitu kan Berlin sendiri selain capital dari Germany Germany dia itu udah kayak evolved into a hub for start-up artinya apa banyak dari seluruh penjeluruh dunia anak-anak muda yang kuliah S2 di Jerman terus habis gitu mereka instead cari kerja di sana malah mereka bikin company karena mereka udah kumpul ya sama kayak teman-teman dari negara-negara lain itu mereka gabung mereka diri company digital company kayak gitu dan itu sangat-sangat atractif di sana karena sangat mudah untuk bikin startup company di sana itu advantage-nya dan di satu kota Berlin sendiri itu ada 160 ribu student dan karena dia international city juga salah satu international city di Germany jadi otomatis mereka pada ngomongnya bagi bahasa Inggris terus seven-based city in the world juga untuk living student living meaning apa meaning student itu ngerasa safe tinggal di sana terus semua yang mereka perlukan itu sudah tersedia semua di sana nah living cost sendiri kalau di Berlin itu betul-betul reasonable compare di Hanover itu cuma beda paling di rente untuk biaya food public transport dan lain-lainnya itu sama semua dan untuk public transport ini main pointnya apa 45 euro ini udah 50% discount dari harga 90 euro itu per month jadi untuk student itu 45 euro kamu bisa untuk keliling keliling kota free public transport unlimited dan free sih unlimited kamu cuma bayar 45 euro per bulan jadi total living cost 850 sampai 1250 tapi aku tanya salah satu student yang sekarang ada di Jerman lagi kuliah master degree di kita Patricia namanya dia dari Malaysia itu katanya sih dia spend sebulan sekitar 850 sampai 900 gitu gak lebih dari itu sih juga dia bilang classic fitness center kayak gitu ya 10 euro per bulan itu sudah kamu bisa dapat fitness di sana kayak gitu terus betul-betul gak cuma safety istilahnya untuk public transport itu sangat mudah jadi kamu jalan gak lebih dari satu kilo itu pasti ada either bus station ataupun train station kayak gitu jadi betul-betul menyenangkan di sana nah kenapa sih di Gismas jadi gini kalau kamu starting dari kamu apply ke kita kita itu taking care sama kamu artinya apa kayak UBB program nanti aku jelasin lagi lebih dalam ini kamu gak cuma kamu sekolah bahasa Jerman aja di sana tapi kita juga ada student service center yang mana bakal bantu kamu untuk milih atau discuss kamu mau apply nanti ke state university nya itu yang mana istilahnya kayak kamu mau ngambil aircraft engineering aku pengen tahu nih universitasnya yang bagus itu ada di kota mana terus nama universitasnya apa aja kayak gitu kan itu kita kasih semua listnya kita discuss mendingan kamu nge-apply yang mana kemana kayak gitu fokus kamu mau yang apa kayak gitu nah selain student service center kita juga tadi kan aku udah bilang ada career center juga selain itu kita juga ada visa service center nah apa sih visa service center pasti salah satu masalah bukan masalah sih jadi salah satu yang harus kalian penuhi untuk jadi student di Jerman punya visa student kan nah visa service center kita ini membantu untuk kamu apply visa gak cuma visa student kenapa karena visa kamu apply dari Indonesia begitu sampai sana itu kamu harus melupakan jadi study permit nah setelah study permit ini let's say kamu mau lanjut ya ke state university itu berarti kan harus perpanjang lagi itu kita juga bantu proses perpanjangnya atau let's say kamu mau ambil yang post tadi waktisa yang 18 bulan itu kita juga bantu proses aplikasinya gitu dan lokasi kita tuh di city center jadi istilahnya mau ambil kuliah yang pagi yang malam itu udah gak usah khawatir karena tetap dari mana-mana gitu nah kalian kan pengen kuliah gratis tuh di Jerman nah apa betul sih kuliahnya tuh betul-betul 100% gratis iya betul-betul 100% gratis gak ada tuition fee gak ada biaya pun apapun juga hanya ada biaya admin per semester nah apa sih biaya admin itu dan seberapa besar biaya admin itu biaya admin itu sendiri itu sekitar tergantung universitasnya ya kalau yang bagus gitu ya mungkin sekitar 400% tapi biasanya average 200-300 per semester berarti per 6 bulan berarti kan gak terlalu mahal dan itu pun aslinya bukan untuk admin apa ya tapi untuk biaya base kamu per bulan jadi kamu udah gak perlu bayar lagi dan gak cuman itu kamu punya advantage juga dengan student card kamu itu bisa dapat diskon dimana-mana di Jerman jadi betul-betul Jerman ini mendukung untuk international student untuk study di sana dengan biaya semuanya yang affordable jadi let's say katanya dia ada kayak untuk ke movie theater ya ke bioskop gitu itu kalau pakai student card diskon 50% terus habis itu belanja di mana gitu ada special price untuk student diskon berapa persen kayak gitu nah terus gimana dong caranya masuk ke state university yang di Jerman yang gratis itu nah kamu pastinya harus lulus SMA dulu dari home country jadi dari Indonesia kamu lulus SMA dan karena state university ini universitas negeri kan jadi sama kayak universitas negeri di Indonesia kayak UI UGM berarti mereka kan pembelajarannya pakai bahasa nasional negara itu which is kalau di Jerman ya bahasa Jerman berarti kalian harus mampu dong berbahasa Jerman sebelum diterima di state university di sana iya makanya kamu harus belajar bahasa Jerman dulu gitu dan JISMA ini bantu kamu untuk belajar bahasa Jerman kita ada package jadi udah langsung 44 minggu ini dari kamu yang level mungkin bahasa Jerman masih dari 0 A1 sampai B2 dan ini kamu semua bisa lakukan 44 weeks itu berarti kita cuma 9 bulan doang dan setelah itu kita juga kasih student correct intern exam preparation nah apa sih student correct intern exam preparation jadi betul-betul kamu di prep untuk examnya supaya kamu bisa lulus dan itu dalam satu Jerman language jadi ini kayak als preparation tapi ini Jerman language preparation dan mat preparation juga dalam bahasa Jerman gitu dan advantage-nya lagi kita juga ada sistem study online atau mau on campus atau let's see kalian sekarang mau daripada masih liburan ya nganggur ya belum bisa juga kesana langsung kalian bisa start online dulu nanti kalau kalian ngerasa cukup mau lanjut nanti di B2 atau pas preparation-nya baru on campus berangkat kesana itu juga bisa basically kamu bisa ngedit living cost kan gitu nah terus apa gunanya aku maksudnya belajar online sekarang apa bedanya sama aku kayak kursus-kursus bahasa Jerman yang lokal aja beda dong satu pelajar kamu ini asli orang Jerman yang tinggal di Jerman dan kedua student kita itu karena Kisma ini aslinya udah punya banyak international student dari latin amerika meksiko sana terus habis gitu spanyol sorry ada dari turki terus ada dari afghanistan pun ada iran ada malaysia ada korea ada jepang ada jadi istilahnya kalau kamu belajar di Kisma biarpun secara online itu kamu bakal punya teman-teman sekelas itu yang dari berbagai negara dan nanti kan kita juga kayak lecturer-nya gitu ngasih gurunya ya ngasih kayak ini kerja kelompok kelompok A ini kelompok B ini nah dari sana kalian bisa kayak punya grup WA antara teman-teman dari negara-negara lain dan itu plus point banget kan jadi kalian bisa tahu gak cuma tentang satu negara atau dua negara aja tapi kalian bisa punya teman dari berbagai negara dan kalau kalian udah mulai ada grup WA kalian sharing itu betul-betul knowledge kamu tentang kajal itu bertambah banget gitu nah setelah kamu selesai ini nanti kamu ikut intern exam nah apa sih intern exam itu intern exam itu sama dengan UMPTN kalau di Indonesia kalian kalau mau masuk ke universitas negeri harus UMPTN begitu juga dengan di Jerman begitu kamu selesai masuk begitu kamu lulus UMPTN kamu dapat masuk satu tahun dulu foundation aslinya gak beda sih sama aja sama di Indo kan kuliahnya 4 tahun nah kalau disana emang dari region ini 3 tahun nah ini kenapa dia kasih international student itu foundation satu tahun istilahnya gini kita tuh gak usah ke susu gak usah ke buru-buru kalau kamu mau langsung ke sini 3 tahun lulus ya kan satu bahasa native speaker kamu itu bukan bahasa Jerman ya kan toh kita yang kuliah di Indonesia aja 4 tahun itu gak selalu bisa pas 4 tahun lulus kadang molor-molor 1-2 semester kan nah daripada kayak gitu mendingan kamu punya basicnya foundationnya dulu yang kuat makanya itu satu tahun di student college dan ini juga istilahnya mempersiapkan kamu kayak gini deh kadang kan langsung nih mau masuk nih kiruan software engineering habis gitu tahun kedua bahkan baru satu semester aduh aku gak kuat nih ternyata gak suka nih mau pindah jurusan nah itu karena apa karena kalian kan waktu memutuskan kayak belum matang banget persiapan juga belum nah kalau kamu melalui condition dulu kan kamu enak betul-betul bisa mematangkan pilihan kamu kalau kamu bingung masih ada waktu satu tahun untuk pilih dan setelah matang baru kamu masuk jurusan yang betul-betul kamu kira-kira mampu dan sesuai dengan keinginan kamu jadi bisa lulus on time gitu iya kalau mau tanya tanya aja langsung ya nah mungkin kalau ada kalian yang sudah lulus S1 mau S2 jalurnya ini sih kita juga ada yang free disana semua pendidikan free kok tapi kamu harus tamat dulu 4 tahun becerai degree di Indonesia terus bedanya UPP nya apa nah kalau yang ini lebih lama kalau yang tadi kan 44 minggu kalau yang ini 48 minggu gitu setelah itu dia ada tesnya juga kayak tes alasnya gitu terus udah nih kuliah S2 gratis disana ini beberapa state university universitas negeri yang kita ada kerjasama tapi gak cuma ini karena semua state university kamu bisa masuk nah ini VV nya jadi asli gak mahal kamu hanya perlu belajar bahasa Jerman semilai ini and that's it setelah itu kamu kuliahnya di Jerman semua gratis deh dibayarin sama state pemerintah Jerman dibayarin sama pemerintah Jerman kuliahnya dan let's see kan mungkin ada beberapa dari kalian yang udah pernah kuliah bahasa Jerman atau ambil asli sama se Jerman atau sertifikat E1 atau E2 yaudah kalian gak usah ngulang lagi dari basic E1 nanti internal test sama kita kalau ternyata level kalian sudah ada di B1 nanti mulainya startnya yaudah dari B1 gitu terus jurnkoli preparation atau minggu jadi yang kalian bayarin cuma segini doang kalau pengen tahu terus kuliah disana gimana sih atau kuliah online gimana sih kalau untuk bahasanya nah itu 20 lessons per week berarti itu kayak terserah kalian mau ambil tiap hari selama 5 hari bisa atau mau ambil seminggu 3 kali bisa tapi lebih jamnya lebih lama kayak gitu terus tiap level itu terus tiap level itu 8 minggu minggu ke 9 nya nanti kalian ujian untuk layak level let's say kalau kamu pas ujian nih gak lulus apakah aku harus ngulang lagi satu level kita kasih dulu kasih kamu kesempatan sekali lagi untuk retake exam nah kalau setelah retake sekali lagi ternyata kamu masih gak lulus ya terpaksa tinggal ulang 2 kali gitu nah ini beberapa testimonial student jadi mereka semua ambil bahasa di kita ya bahasa Jerman terus habis itu mereka masuk ke ini ke kuliahan yang state university yang gratis nah kalau kalian lihat yang nomor 2 ini dia mengikuti jejaknya Habibi B.J. Habibi mantan presiden kita ya jadi dia ngambil spesialis di aircraft engineering dan itu student center kita bantu dia untuk nilis universitas apa aja yang kira-kira bagus nih untuk aircraft engineering di Jerman terus habis itu dia nge-apply ke beberapa university itu dan dia pilih yang di TU Brunswick TU itu singkat dari technical university dan dia ngambil aircraft engineering nah kalau ini yang ngambil S2 di University of Life Science Stratus ini dia juga gratis kuliahnya apakah betul ini gratis apakah betul nah ini Frey Universitas Berlin VU Berlin itu salah satu universitas terbaik di Berlin dan ini anak salah satu anak kita cewek sih Her Adrian Siasis Sanchez nah ini dia dapat offer 2017 kemarin terus ini yang tadi aircraft engineering nah ini yang ini tadi kalau gak salah entar waktunya negara mana ya nah ini dari Tajikistan ini dari Mexico yang ini Venezuela jadi kita kita punya student itu betul-betul diverse ini salah satu ruang kampus kita ya backgroundnya jadi high tech sih dan ini list-list universitas state university yang alumnus dari bahasa Jerman kita masuk dan ini top kalau kalian google ya itu kalian bisa lihat VU Berlin di Uberling itu universitas universitas di Jerman universitas di Brunswick terus habis gitu ada juga yang masuk di music di Johann Wolfgang University terus habis gitu Herschule Hanover ini juga salah satu top university untuk telecommunication ada di sini Lepsis any question kalau gak aku tunjukin beberapa videonya aku tunjukin sambil kita latihan vision answer dari teman-teman kita tunjukin aja video oke aku tunjukin videonya ya guys buat kalian yang mungkin bingung mau tanya apa itu oke kita sambil kita perform videonya kita tunjukin dan after that kamu bisa mengirim pertanyaan-pertanyaan apa ini kesempatan buat kalian kalau tidak sekarang kalian bertanya apa lagi kalau tidak sekarang dari kalian cari tahu ya apa lagi oke silahkan oke 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 Terima kasih. 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 Oh iya kalau part-time job di sana itu aslinya enak banget sih karena ratenya antara 9 euro 50 sampai 10 euro per jam. Terima kasih. 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 Ini 10 menit soalnya. Terima kasih telah menonton. 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 atau proses engineering, dia scratch from zero, kamu bikin something itu gimana, dan seperti kalian tahu juga ya untuk medical device-nya itu masalahnya aku sendiri di Surabaya nih, ada satu klinik kecantikan, namanya Jahanata, dan itu which is like, udah paling tetap lah di Surabaya harganya rada-rada slightly lebih tinggi daripada klinik yang lainnya gitu, terus kan aku tanya nama mesin kamu berbeda, terus mesin kamu juga berbeda nih, kayak yang sekarang lagi ngetah mungkin Haifu gitu kan dan kamu just lebih mahal bedanya apa, dia bilang mesin aku dari Jerman let's say, mereka bilang manufacturer bilang kekuatan sama-sama 40 lah ya 40 dioda atau apa tapi 40 fokusnya kemuka sama yang buatan Jerman sama yang buatan Cina, itu berbeda kayak gitu, jadi istilahnya lebih fokus lebih nggak nyembur atau gimana makanya dia bilang aku yakin dengan harga aku yang lebih mahal juga aku masih tetap ada kayak customer, client yang suka karena mutunya itu memang tidak bisa di kalahkan dan memang sih so far kenyataan kenyataan jadi dia bilang ya memang semua tuh kembali lagi ada barang ada harga gitu kan tapi ya kalau untuk perkuliahan aku bilang kalau kamu bisa kuliah di Jerman yang ujiz bagus terus gratis kenapa enggak gitu kan kenapa kamu yang kuliah dia mahal-mahal gitu kan ya benar sepakat jadi yang yang perlu kita ketahui sejak dulu memang Jerman sudah sangat berkenal untuk ngasih biasa dari universitinya dari dulu memang orang yang ngasih biasa banyak kenapa kita enggak banyak karena enggak ada orang yang ngasih tahu jadi disini adalah dimana tempat kamu akan belajar kamu dapat knowledge-nya jadi untuk belajar di Jerman dapat biasa di universiti you must have a good speaking Jerman dan guru kamu perlu pinter kamu perlu tahu bagaimana Jerman jadi terkait daripada itu adik bikin penasaran lagi mengapa Jerman dari dulu hingga sekarang mereka tidak pernah pengen membuat dunia kesehatan itu memproduksi mesin-mesin yang misalnya yaudahlah second grade-nya atau third grade-nya kenapa membuat mesin mereka itu jauh lebih banyak gini jadi orang Jerman kalau aku lihat ya kayak akademik directorku ini kan dia asing dari Jerman karena aku tahu kamu sebagai marketer aku di South East Asia kamu ada target tapi aku enggak kamu aku enggak mau kamu hanya untuk memenuhi target kamu ngambil semua student dengan janji-janji bohong atau janji-janji palsu kata dia gitu maksudmu gimana aku bilang gitu gini biarpun kamu cuma sekolah bahasa dulu di kita dengan tujuan untuk masuk state university yang gratis tapi kamu juga harus inform student itu kita bakal bantu untuk dia dapetin conditional letter of cover sebelum dia berangkat ke Jerman supaya dia sampai Jerman enggak kecewa karena banyak banget agent-agent atau bahkan sekolah mungkin sekolah bahasa yang lain gitu mereka menawarkan student diberangkatkan ke Jerman nah itu biasanya agent yang spesialis Jerman doang nah mereka menjanjikan udah kamu pokoknya berangkat ke sana nanti bitunya ngambil di sana terus ujian pasti masuk state university tidak dikasih preparation kayak jerman preparation atau mat in jerman preparation akhirnya anak sampai sana ikut ujian examnya enggak berhasil lolos enggak pasti masuk state university kan kasihan mereka kan dengan harapan dapet tuition fee-nya gratis terus sekarang enggak bisa masuk gimana akhirnya mereka balik ke Indo mereka udah buang waktu kan mungkin enggak setahun nembulan lah terus habis itu mereka harus nunggu lagi UMPTN di Indonesia akhirnya istilahnya kayak janji-janji palsu gitu Jerman enggak mau mereka betul-betul kualitas dan itu mereka juga dari government-nya sendiri tuh waktu covid gini benar-benar kelihatan kan kalau masalah yang infected banyak itu kita enggak bisa ngomong tapi kalau kalian ya mortality rate-nya itu nomor satu jadi kesembuhan level kesembuhan mereka itu paling bagus kenapa ya itu karena mereka enggak mau second grade mereka semua mau the best kalau kita belajar kalau kita belajar di jelasan artinya kita juga akan grow up secara nolik secara pengetahuan jadi kualitas enggak di jelas sekali lagi ya dari aku dari mungkin dari teman-teman lain enggak ada pertanyaan dari aku juga aku juga jelas dari jerman jadi kalau teman-teman yang lain pengen tahu lebih detail lagi pengen punya banyak pertanyaan tapi malu untuk diomongin di sini dan kamu bisa hubungi kita jadi ada aku instagram kita juga di situ ada nomor telepon kita bisa di sini feel free untuk feel free untuk nanya oh ternyata ada pertanyaan dari total oke silahkan apakah biaya hidup di jerman relatif terjangkau excuse me sangat-sangat terjangkau sekali apalagi untuk anak Indonesia kalau aku mau bilang ya dibanding dengan negara lain jadi let's say disana itu 850 kamu udah pasti bisa hidup gitu nah 850 euro ntar aku hitung ya 850 dengan rate sekarang 16.000 13.600 dengan 13.600 sebulan itu kamu bisa hidup nyaman di jerman semua sudah include jadi kan itu affordable itu kesatu kedua kalau kamu emang waktu sekolah bahasa kamu gak boleh kerja kan pokoknya kamu harus tinggal setahun di jerman baru tahun keduanya kamu boleh kerja itu kalau ambil bahasa jadi let's say kamu ambil bahasa sampai satu tahun setengah satu tahun pertama kamu gak boleh kerja tapi setelah itu kamu boleh kerja part time nah kerja part time sendiri let's say kita hitung kamu dapatnya 9 euro 50 dikali 20 jam per minggu itu kamu bisa dapat 190 kali 4 760 nah itu aku gak itu kalau libur atau weekend kamu bisa dapat tambahan jadi istilahnya dengan part time coba aja kamu udah bisa menghidupi diri kamu sendiri gitu oke so gimana spout pertanyaannya sudah terjawab oke oke baik aku rasa kita sudahi dulu kita punya berjalan hari ini terima kasih ke si Yana sudah mau nemenin sharing kita lalu semua naik sekolah di Jerman dan di Jerman diri dari bahasa jenemannya belajannya apa dan hidup di Jerman terima kasih kita akan undang lagi di channel ke depannya oh ya ada satu lagi jika teman-teman pengen tahu ada webinar apa saja bisa cek di akun di akun Instagramnya kita kita selalu ada podcasting di ad-based panel education dan ada juga di link websitenya kita kamu kalau pengen tahu ada webinar apa aja kamu bisa anda cek di website bestpartnereducation.com kemudian kamu cari menu media setelah itu kamu cari menu event kamu klik dan di situ ada tampilan muncul kolom untuk kita klik webinar webinar itu akan muncul di channel nanti akan ngisi mengenai ad-in universitas jadi dia akan akan ceritain mengenai ad-in universitas itu bagusnya apa program yang sering dipilih sama student kenapa ada universitas lebih baik dibandingkan universitas yang lain so stay tune terima kasih banyak saya rasa saya mau pamit dan undur diri dulu mungkin ada teman-teman yang mau buka puasa terima kasih banyak sampai jumpa adios bye 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 terima 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 kasih.